Intro Halo Sobat IMC dimanapun anda berada Kembali lagi bersama saya Arum Dia Di acara Bincang Santai Nah pada episode kali ini temanya yaitu Kupas Tuntas mengenai Farises Nah untuk narasumber kita kali ini yaitu dengan Dr. Maralo Pardede Spesialis Bedah Torak Kardiak dan Vaskular Halo dokter selamat sore Halo selamat sore Sobat IMC semua Apa kabar dokter hari ini? Alhamdulillah puji Tuhan baik Alhamdulillah Nah dokter untuk episode kali ini Di Bincang Santai yaitu tentang Kupas Tuntas mengenai Farises Nah secara definisi Apa sih dok yang disebut dengan Farises itu? Karena kan kita sering denger ya Farises gitu Oke Farises itu adalah Kelebaran pebuluh darah di Vena utamanya Dan paling sering terlihat dan dikeluarkan di sekitar tungkai atau kaki ya Kalau kita bilang Itu terjadi kerusakan pada katup-katup venanya Sehingga terjadi penekanan yang meningkat Di dalam vena Menyebabkan terjadinya pelebaran dan berkelok-kelok pada vena-vena di permukaan Karena fungsinya dari vena adalah mengalirkan darah dari kaki menuju ke jantung Dan untuk melawan gravitasi maka fungsi dan peranan dari katup-katup itu menjadi sangat vital Sangat penting sekali ya Untuk mencegah terjadinya reflux atau aliran darah itu dari atas turun lagi ke bawah Makanya pada orang-orang yang mendirikan Farises itu katup-katupnya sudah jebol Sehingga sepertinya darah itu hanya bergerak di sekitar situ saja Mengakibatkan peredaran menjadi tidak lancar Oke nah penyebab dari Farises itu sendiri apa ya dok? Ya yang tadi kita bilang Kerusakan pada katup-katup di pembuluh darah vena Yang fungsinya tadi untuk mencegah darah itu kembali lagi Dari sudah hampir naik ke atas terus turun lagi ke bawah Akibatnya penumpukan darah di dalam vena semakin banyak Dan pelebaran dari pembuluh darah venanya menyebabkan Farises Nah biasanya gejalanya itu seperti apa ya dok? Awal dari Farises ini Oke pasien itu paling banyak mengeluhkan pegel dan bengkak di kakinya ya Sehingga keluhannya setelah beraktivitas di kantor Misalnya datang ke poli klinik itu dok saya kakinya pegel sekali Terus harus dipinja terus Terus kadang sepatu saya setelah keluar lepas dari sepatu Susah lagi untuk masuk karena udah bengkak Oh yaudah kemudian saya periksa dengan menggunakan ultrasound Kita lihat apakah ada hal yang aneh disitu Biasanya sih ketemunya kerusakan dari katup-katup penanya tadi Nah apa yang perlu dilakukan untuk pencegahan terjadinya Farises dok? Oke untuk mencegah terjadinya Farises adalah harus aktif kakinya Kakinya harus aktif Dalam arti darah dari kaki itu kembali ke jantung misalnya Itu paling besar peranannya oleh pompa otot Jadi suatu kita bergerak Maka otot akan melakukan kontraksi dan relaksasi Yang menyebabkan penekanan pada venanya Sehingga darah yang ada di dalam venanya itu mengalir kembali ke jantung Nah pada pasien-pasien yang relatifly stasis atau diem saja kerjaannya Entah duduk saja atau banyak berdiri Maka tidak terjadi mekanisme pompa dari otot Yang akibatnya si vena itu akan menerima darah yang semakin banyak Dan terjadi pelebaran dan akhirnya rusak si katupnya Berarti kalau misalkan kita kerja nggak banyak gerak Itu kemungkinan bisa terjadi Farises ya dok? Jadi baiknya dikasih jalan dulu Yang sering saya edukasi ke pasien Misalnya dari mobil ke dalam kantor itu Jalan pakai high heels biar tampak keren Kemudian di kantor dia pakai yang flat shoes saja Untuk jalan di sekitar ruangan Nanti kalau misalnya mau meeting Atau mau pergi makan siang Pakai lagi high heels sudah oke Untuk tampil cantik misalnya Tapi ya selama di beraktifitas di dalam kantor Misalnya tidak perlu tampil mempesona misalnya ya Ya sebaiknya sih banyak bergerak dan pakai flat shoes saja Nah untuk Farises ini kalau dibiarkan berbahaya nggak sih dok? Oke pada tahap lanjut Darah yang tadinya hanya berkumpul situ dan alirannya tidak lancar Itu akan terjadi gumpalan Yang gumpalannya lama-kelamaan akan membentuk suatu gumpalan lebih besar Menjawabkan yang kita sebut trombosis Dan yang paling bahaya adalah jika Trombosis ini lepas mengikuti aliran darah Dan saking banyak itu Tersangkut di paru ya Sehingga darah yang tadinya harus masuk ke paru itu Jadi berkurang Dan tidak terjadi proses oksigenasi Pasien sesek sekali Dan yang terparah sih Bisa sampai kematian ya Makanya jangan dianggap sepele sebenarnya Serem juga ya dok ya Harus dicek dengan benar Kerusakan katupnya sudah seperti apa Apakah ada terbentuk trombus yang sudah lanjut ya Harus sebaiknya diperiksakan Oke Nah tadi kan awal gejala Mulai dari yang pegel sampai bisa menyebabkan kematian Nah tingkatan varises ini dari kategori rendah Sampai yang paling parah Itu ciri-cirinya seperti apa dok? Oke Ciri klinis yang paling awal itu Awalnya hanya bengkak Kemudian meningkat terjadi Apa kita bilang itu spider vein Ada muncul urat-urat biru tipis di kulit kita Tahap berikutnya akan mulai membesar dia Mulai membesar Masuk ke tahap ketiga dia Mulai ada perubahan warna Terus kaki mulai bengkak Akhirnya pada tahap akhir bisa Ada luka yang tidak kunjung sembuh Lukanya disini berbeda dengan luka pada pasien penerita diabetes Lepaknya sudah berbeda Darah jauh kita sudah bisa Oh ini penyakit luka karena vena atau varises Ini penyakit luka karena arteri atau diabetes Jelas berbeda ya dok ya Jelas berbeda Nah varises sendiri ini dapat menimbulkan komplikasi gak sih dok? Ya seperti tadi Luka yang tidak sembuh Lama-kelamaan jadi infeksi Perubahan warna kulit ya Strukturnya berubah kakinya menjadi besar Sehingga tidak Tidak reverse lagi Tidak reversible Untuk kembali ke keadaan seperti sebelumnya Itu sangat sulit pada tahap-tahap yang lanjut Dan yang paling parah tadi ya Trombosis yang menyebabkan sampai kematian Nah faktor resiko terjadinya varises dok itu apa? Oh iya Paling sering sih kita ketemukan pada wanita yang obes ya Wanita obes terus multipara artinya Yang sudah melahirkan beberapa kali biasanya Terus orang-orang yang sedentari Yang tidak jarang bergerak ya Cenderung hanya duduk saja Ada berdiri saja Terus pada penyakit-penyakit lain juga pada sering terdapat sih Nah pencegahan terjadinya varises itu bagaimana dok? Oke kembali ke gaya hidup yang saya ingat ya Nah betul dok Baliknya pasti ke sana ya Hindari Jangan sampai dia obese misalnya Olahraga yang teratur Karena dengan olahraga yang teratur Maka otot di kaki kita itu menjadi lebih kuat Lebih besar Sehingga mekanisme pompa otot Untuk memperbaiki aliran darah dari vena itu menjadi makin baik Ujung-ujungnya akan memperbaiki dari kualitas dari venanya Nah biasanya Arung sendiri pun pribadi suka mengalami gejala-gejala dari varises itu ya dok Pulang kerja pegel gitu kakinya Nah apa bener dok kalau misalkan varises itu lebih sering terjadi kebanyakan di kaum-kaum wanita? Iya Betul ya? Paling sering Karena wanita terus tadi yang suka pakai high heels Betul Karena pada wanita yang menggunakan high heels itu kan pergerakan ototnya terbatas Kalau dia flat shoes itu mekanisme kontraksi dan relaksasinya menjadi semakin besar Ibaratnya beginilah ya Pada orang yang pakai high heels itu hanya cenderung pergerakannya sedikit saja Sehingga pompa ototnya juga menjadi berkurang Arilan darahnya menjadi tidak sebaik yang flat shoes Yang lain adalah wanita yang melahirkan Hamil yang melahirkan lebih dari 2 atau 3 kali itu menjadi faktor risiko yang terjadinya varises Oke Nah untuk pengobatan dan pemeriksaannya itu seperti apa yang harus dilakukan dari masing-masing kategori varises ini dok? Oke pada tahap awal sebaiknya cek sendiri ya Pulang kerja kalau misalnya sudah sering bengkak, sering pegel Berarti sudah ada kemungkinan gangguan aliran pembeli ravena Walaupun katup-katupnya belum rusak Maka sebaiknya mulai aktif berolahraga ya Yang kedua tadi Di kantor diusahakan jangan terlalu banyak duduk saja atau berdiri saja Mulailah bergerak kecil di sekitar meja misalnya Terus menggunakan flat shoes jika mengungkinkan high heels dicopot sebentar misalnya Yang lain adalah olahraga yang pasti ya Oke, untuk proses penyembuhan dari varises itu bagaimana ya dok? Sama apakah dengan obat-obatan saja atau memerlukan tindakan operasi? Oke, ada beberapa tingkatan sampai dari awal kita bisa konservatif dengan menggunakan stocking kompresi Dan pada tahap yang sudah berat sampai dengan lanjut kita menggunakan tindakan operasi Biasanya kita mengoperasinya saat ini dengan secara mineral invasif menggunakan teknologi laser ya Jadi dimasukkan katheter seujung isi ballpen pilot kalau zaman dulu kita bilang Isi ballpen pilot ke dalam pembuluh darah kemudian si venanya akan kita ablasi atau kita bakar untuk menghilangkan varisesnya Itu efektivitasnya sangat tinggi pasien dapat bekerja lebih cepat sehingga tidak mengganggu produktivitas Oke, nah dokter bagaimana tips dari dokter seputar menjaga kesehatan agar tidak terkena varises Iya, tadi sudah disebut berkali-kali ya Betul Aktif bergerak, olahraga, turunkan berat badan yang paling penting ya, olahraga yang teratur Oke Oke, terima kasih dokter Marolob atas informasinya yang sangat bermanfaat untuk sobat IMC Nah, untuk sobat IMC yang mau tahu jadwal praktek dari dokter Marolob spesialis bedah torak kardiak dan vaskular Bisa mengunjungi di website kami di www.imc.id Atau bagi sobat IMC yang mau tahu mengenai informasi seputar kesehatan Bisa cek di Instagram kami di at rs.imc Baik, terima kasih sudah menonton dari episode ini Saya Arung Dia, bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax